selamat menikmati iqraram lihi wa tawahida wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman kathira amabad kaum muslimin dan muslimat alikh wa ala akhawad rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala di kesempatan siang hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita di sesi yang keempat dengan membahas kitab asyur qawaid fi tazkiyatin nafs sebuah kitab atau risalah yang ditulis oleh syekh profesor doktor abdul razad bin abdul muhsin al badr hafizahullah hafizahullah ta'ala dan alhamdulillah kita sudah selesai dari kaedah yang ke tujuh yaitu tadak kurul maut mengingat kematian dan yang namanya kematian itu akan mendatangi seorang secara tiba-tiba tambah tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu dan yang namanya kematian itu pasti akan menjumpai setiap orang tanpa kecuali karena itu anda hanya seorang senantiasa mempersiapkan dirinya dalam menghadapi perkara tersebut dan hendaknya seorang senantiasa memohon dan meminta kebar Allah subhanahu wa ta'ala agar diwafatkan diatas kebaikan diwafatkan diatas sunnah Rasulullah s.a.w. kemudian selanjutnya kita memasuki kaedah yang kedelapan kata beliau hafizah Allah ta'ala al-qa'idat 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 yang kedelapan takhayyurul julasai wantiqa'ul rufaqa' takhayyurul julasai wantiqa'ul rufaqa' yaitu memilih teman bergaul maka siapa yang ingin membersihkan atau mensucikan jiwanya maka andanya dia selektif dalam memilih teman artinya hendaknya dia senantiasa berteman dengan orang-orang yang juga cinta terhadap tazkiyatun nafs orang-orang yang cinta terhadap kebaikan cinta terhadap ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena itu seorang tidak boleh mengambil teman dekat dari selain orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nabi s.a.w. bersabda la tu sahib illa mu'min jangan engkau berteman kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala kata Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya s.a.w. seraya memerintahkan kepada beliau dan sabarkanlah jiwamu sabarkanlah dirimu bersabarlah bersama dengan orang-orang yang menyeru Rab mereka baik di waktu pagi maupun di waktu petang yuriduna wajihah yang mana mereka itu menginginkan mendambakan wajih Allah subhanahu wa ta'ala mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'adu aina ka'anhum turidu zinatal hayati dunia dan janganlah pandanganmu berpaling dari mereka karena menginginkan perhiasan dunia dan janganlah engkau mengikuti menaati orang-orang yang kami palingkan hatinya dari berfikir mengingat kami dan mengikuti bersama dengan bersama dengan para sahabat-sahabat beliau walaupun sahabat-sahabat beliau itu ada diantara mereka yang fakir ada diantara mereka yang tidak memiliki harta tapi mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya maka itu jauh lebih baik daripada orang-orang yang memiliki harta memiliki kedudukan memiliki pangkat tapi tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala kala al-sa'adi rahimahullah ta'ala fi tafsir al-ayah fiha al-amru bisuhbatil akhiar wa mujahadati nafsi ala suhbatihim wa mukhalatatihim wa in kanu fukara fa inna fi suhbatihim min al-fawaiti ma la yuhsa kata syekh nasir al-sa'adi rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat ini kata beliau di dalam ayat ini terdapat perintah untuk bersahabat untuk berteman dengan orang-orang yang terpilih orang-orang pilihan maksudnya dari kalangan orang-orang salih orang-orang yang baik agama dan akhlaknya dan memotivasi jiwa untuk tetap bersama dengan mereka dan bergaul bersama dengan mereka wa in kanu fukara walaupun mereka itu adalah orang fakir walaupun mereka itu orang miskin walaupun mereka itu orang yang tidak memiliki apa-apa tapi kalau mereka adalah orang yang beriman maka bersahabat dengan mereka berteman dengan mereka itu memiliki faedah memiliki kebaikan ma la yuhsa yang tidak bisa dihitung karena itu jamaah yang dimilihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita demikian juga anak-anak kita maka anda hanya kita perhatikan mereka dengan siapa mereka bergaul baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya kita perhatikan kawan-kawan dari anak-anak kita sebab yang namanya teman itu memiliki pengaruh yang sangat besar kalau dia orang salih maka pengaruhnya juga akan kesalahan terhadap diri kita namun kalau dia adalah orang yang buruk maka dia juga akan memberi dampak buruk bagi kita nabi sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda arrajulu ala dini khalili fal yandur ahadukum mayu khalil nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa seorang itu berada di atas agama temannya seorang itu sesuai dengan agama temannya maka andanya salah seorang diantara kalian memperhatikan andanya salah seorang diantara kalian menyeleksi dengan siapa dia bergaul dengan siapa dia bergaul kala abu suliman al khattabi rahimahullah ta'ala kawaluhu al mar'u ala dini khalili maknahu la tu khalil ila maradita dinahu wa amanata fa inna ke iza khaliltahu qadaka ila dinihi wa madhhabi wala tugarrir bidinik wala tukhatir binafsik fa tukhalil man laysa maradiyan fi dinihi wa madhhabi kata iya abu suliman al khattabi rahimahullah ta'ala terkait dengan sabda nabi s.a.w al mar'u ala dini khalili seorang itu sangat tergantung pada agama temannya maknanya kata beliau jangan engkau berteman jangan engkau bergaul kecuali dengan orang yang engkau ridai agama dan amanahnya kecuali orang yang baik agamanya orang yang amanah orang yang jujur iya orang yang jujur karena apabila engkau bergaul dengannya maka dia akan menyeret engkau dia akan menyetir engkau kepada agama dan pemikirannya dia akan mengarahkan engkau kepada agama dan madhabnya karena itu kalau dia adalah orang yang baik dia ajak kita kepada kebaikan tapi kalau dia merupakan orang yang memiliki pemikiran yang menyimpang maka dia juga akan mengajak kita kepada pemikirannya yang menyimpang walaupun mungkin awalnya manis-manis jejun dulu yang dikasih dikasih dulu yang manis-manis setelah itu mulai dikasih yang pahit-pahit akhirnya dikasih racun karena itu sangat berbahaya dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang aliran-aliran yang sesat maka tidak boleh seorang bergaul dengan orang-orang yang memiliki pemikiran tersebut dan jangan engkau tertipu serta jangan membahayakan dirimu sehingga engkau bergaul dengan orang yang tidak diridai agama dan tidak diridai pemikirannya jangan bergaul dengan mereka jangan bergaul kecuali dengan orang yang berjalan di atas jalan Rasulullah SAW ini ungkapan yang sangat menggugah dari Ibn Was'ud apalagi di masa ini dimana disana banyak orang-orang yang diidolakan banyak orang-orang yang dijadikan sebagai panutan model yang diikuti padahal bukan orang-orang yang diridai agama dan pemikirannya karena itu kata Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu iqtabirun nas biakhdanihim nilailah manusia itu dengan kawan-kawan mereka nilailah manusia dengan siapa dia bergaul karena sumbunya seorang itu dia tidak akan bergaul kecuali dengan orang yang mengagumkan diri mengagumkan dirinya orang yang menajubkannya orang yang membuat dia terpesona iya jadi seorang itu tidak akan bergaul kecuali orang yang mengagumkan dirinya membuat dia kagum iya tidak mungkin dia bergaul kecuali dengan orang-orang yang memang dia sukai nah maka kita lihat seorang itu dengan siapa dia bergaul orang yang soleh pasti dia juga akan bergaul dengan orang soleh orang yang taat pasti dia juga akan bergaul dengan orang yang taat demikian juga sebaliknya demikian juga sebaliknya nah karena itu jangan sekali lagi ya ini ada hubungannya dengan kaedah ya dari kaedah yang ke yang ketujuh atau yang keenam apalagi di masa sekarang jangan ya membuka pintu ya pergaulan kepada orang-orang yang buruk kepada orang-orang yang memiliki syubahat yang bergaul dengan dengan mereka wa'ala dan Nabi SAW bersabda memberi perumpamaan memberikan analogi kepada kita supaya hal ini mudah dipahami katabliya dalam hadith yang diratkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim kata Nabi SAW perumpamaan teman-teman duduk yang baik teman-teman duduk yang salih dan teman-teman duduk yang buruk itu seperti penjual parfum penjual minyak wangi dan peniup api atau pandai besi jadi perumpamannya seperti itu teman yang baik dengan teman yang buruk itu seperti penjual minyak wangi dan pandai besi bagaimana kondisinya kata beliau penjual minyak wangi itu ada tiga kemungkinan yang pertama mungkin dia tawarkan ini ada minyak wangi insyaAllah bagus ya baunya begini bagus ya kemungkinan yang kedua kau beli ya atau kemungkinan yang ketiga kalau dia buka di sana paling tidak tercium baunya wah bagusnya mashaAllah bagus ya wangi ya jadi tidak pernah lepas dari kebaikan ya itu orang salih ketika kita bergaul dengannya walaupun dia adalah orang fakir walaupun dia orang miskin pasti mengandung kebaikan yang tidak bisa dihingga tidak terhitung tidak terhitung sebagaimana yang disebutkan asyik nasir sa'ad rahimahullah pasti di sana banyak kebaikan kebaikan ya paling tidak kalau dia melihat kita kalau dia melihat kita dalam kondisi yang lalai dia akan mengingatkan kita ketika kita dalam kondisi futur dia akan memotivasi kita ketika kita dalam kondisi bermasihat dia akan menegur kita akan menasihati kita kebaikan yang banyak dari teman yang baik namun sebaliknya ya wanafi khulkir ada pun pandai busi itu mungkin akan ya membakar pakaianmu atau paling tidak engkau akan mendapatkan bau yang tidak sedap ada orang ngelas misalnya kita lihat-lihat waksilo ya dekat-dekat disitu ya asapnya masuk di mata kita bisa merah keluar-keluar air mata tidak ada maka demikianlah kondisi ketika seorang bergaul dengan teman-teman yang buruk karena itu alikhwa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah mengingatkan kepada kita tentang bahaya ketika seorang itu salah dalam memilih teman Allah ingatkan di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-27 dan seterusnya sampai ayat 29 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan pada hari ketika orang-orang zalim itu menggigit kedua tangannya biasanya orang kalau menyesal itu dia gigit jari ya biasa kalau nyesal dia menggigit jarinya tapi ini karena saking menyesalnya dia gigit kedua tangannya penyesalan yang tidak ada lagi manfaatnya ya lalu dia berkata duhai seandainya saya mengambil Rasul atau saya mengikuti jalannya Rasul saya menjadikan Rasul sebagai panutan kami sebagai contoh teladan kami dia menyesal karena tidak mengikuti jalannya Rasul s.a.w lalu dia berkata duhai seandainya saya tidak menjadikan si fulan sebagai teman saya baru dia menyesal iya dengan penyesalan yang tidak ada iya tidak ada manfaatnya iya karena itu disebutkan di dalam tafsir atau mukhtasar di tafsir bahwasannya orang ini nanti akan berkata ya laytani ittaba'tu Rasul fima jabihi min indi rabbihi wattakhaltu ma'ahu wa tariqan ilan najat duhai seandainya saya mengikuti apa yang datang dari Rasul yang dibawa oleh Rasul dari sisi Allah s.w.t dan seandainya saya mengikuti jalan yang dibawa oleh beliau yang mana jalan itu adalah jalan keselamatan jalan keselamatan iya lalu dia dengan penyesalannya yang sangat luar biasa dia menyesali dirinya lalu dia berkata saya laytani lam attakhidil kafir fulanan sadiqan duhai seandainya saya tidak menjadikan si fulan yang kafir itu sebagai sebagai teman dia menjadikan orang-orang yang ingkar kepada Allah orang-orang yang kafir kepada Allah dia jadikan sebagai teman karibnya dan itu sekali lagi saya ingatkan kan ini banyak yang terjadi yang menimpa para remaja kita kecanduan terhadap film-film Korea ini saya tahu karena banyak yang mengabarkan bukan berarti bahwasannya saya penggemar ini kenapa film Korea terus yang ini ini saya tahu karena banyak yang mengabarkan dan banyak diantara anak-anak remaja-remaja yang menjadi korbannya karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kenapa tidak menjadikan Rasulullah s.a.w. sebagai panutan kita kenapa tidak menjadikan sahabat-sahabat beliau sebagai panutan kita coba sekarang banyak diantara remaja-remaja yang kalau ditanya siapa 10 sahabat yang dijawi masuk surga maka banyak diantara mereka yang tidak tahu bahkan kalau ditanya siapa khulafah Rasidin ada diantara mereka yang tidak tahu tapi kalau ditanya siapa bentang ini maka pasti dia akan menghafalnya ini musibah jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang orang tua tanggung jawab kita jagalah diri-diri kalian diri kita terlebih dahulu dijaga diri kita wa ahlikum dan keluarga kalian istri kalian anak-anak kalian jaga mereka dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana caranya tidak ada carian lain kecuali dengan mengajarkan kepada mereka agama Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang disebutkan oleh Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala bahwasannya ajari mereka agama Allah subhanahu wa ta'ala ini ayat yang menghardik orang-orang yang salah dalam memilih teman karena itu hendaknya kita senantiasa selektif hendaknya kita senantiasa memilih siapa teman-teman kita katab liyo salamu jalasati ahlil khairi wa talaqil ilmi wal adab wa husnil huda wal akhlaq al hamidah berkata al imam khadiiyyat rahimahullah terkait dengan syarah hadith ini bahwasannya di dalam hadith yang telah disebutkan di atas masalul jalisi salih wasu' dan seterusnya kata beliau di dalam hadith ini terdapat anjuran untuk menjauhi teman-teman yang buruk anjuran untuk menjauhi teman-teman duduk yang buruk jangan bergaul dengan khulata asu' kawan-kawan yang buruk majelis-majelis satu teman-teman duduk yang buruk wa ahlil bidak dan pelaku bidak wal muktabina linnas dan menipu manusia karena semua ini kata beliau ya ini semua akan memberikan pengaruh ya terhadap kawan-kawannya pengaruhnya sangat besar bahkan itu akan memotivasi orang-orang yang memiliki kebaikan atau di dalam hadith ini terdapat motivasi untuk duduk bersama dengan pelaku kebaikan mengambil ilmu dan adab serta memiliki petunjuk dan akhlak yang yang baik jadi dalam hadith ini terdapat anjuran untuk menjauhi ya orang-orang yang buruk dan di dalam hadith ini terdapat anjuran motivasi untuk duduk bersama dengan orang-orang yang yang baik mengambil ilmu dan adab dari mereka ya sehingga sekarang itu juga akan memiliki akhlak yang baik memiliki akhlak yang baik fa'ala al-abdi takhayyurul julesai الذina yuainunahu ala al-khayr fa'inna hum min a'azami asbab tazkiyat nafsih wa salahih wa'an yahgar thulatah al-shir wa julesai al-fasad fa'inna hum akhparu alayhi minal jara katab lium maka wajib bagi seorang hamba wajib bagi kita semua untuk memilih teman-teman duduk yang akan membantu pada kebaikan ini wajib bagi seorang hamba untuk memilih teman-teman yang akan membantunya di atas ketaatan akan memotivasinya untuk melakukan kebaikan menasihatinya tak kalah dia mengalami futur karena mereka ini ya muhtakan sebab yang sangat besar dalam mensucikan dan memperbaiki jiwa iya jadi wajib kata beliau untuk memilih teman yang bisa membantu pada kebaikan karena bersahabat bergaul dengan mereka itu merupakan sebab yang sangat besar untuk membersihkan dan memperbaiki jiwa kita dan andanya seorang berhati-hati dari teman-teman gaul yang buruk teman-teman teman-teman duduk yang rusak karena sungguhnya bahaya mereka itu lebih berbahaya daripada penyakit kudis penyakit lepra penyakit yang yang orang lari darinya maka kalau seorang lari dari penyakit tersebut maka lebih pantas lagi bagi seorang untuk menghindari kawan-kawan yang buruk maka bergaullah dengan orang-orang yang senantiasa membantu kita di atas ketaatan ya persahabatan pertemanan pergaulan pada hari itu yaitu hari kiamat semuanya akan berubah menjadi permusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka ukuran kita di dalam memilih teman adalah ketakwaan kesalahan ketaatan bukan karena harta bukan karena jabatan bukan karena kedudukan bukan karena faktor dunia tapi karena agama termasuk juga dalam hal ini bagi siapa yang ingin menikah bagi siapa yang ingin menikah maka andanya dia memilih dengan siapa yang akan dia nikahi karena itu Nabi SAW memberikan kriteria kepada kita nikahi wanita seorang wanita dinikahi karena kecantikannya karena keturunannya nasabnya karena hartanya tapi kalau ini tidak ada tidak ada masalah perhatikan yang keempat yaitu karena agamanya karena kalau agama yang tidak ada ini musibah dunia dan akhirat musibah yang sangat yang sangat besar kata yang ke-9 Yaitu seorang hendaknya waspada Berhati-hati Dari sifat Ujub Bangga terhadap diri Dan tertipu Dengan diri sendiri Ini penyakit yang sangat berbahaya Bangga Terhadap dirinya Ujub, takabur Serta suka menyanjung Memuji dirinya Nah Ini penyakit Jangan kalian menganggap jiwa kalian itu Bersih Jangan kalian Membersihkan Ya Mentazkiyah Diri-diri kalian Karena dialah Allah Yang lebih mengetahui siapa Yang bertakwa Allah subhanahu wa ta'ala Yang lebih mengetahui keadaan hati seorang Fanah Allah Kata beliau Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala Melarang Ya Allah subhanahu wa ta'ala Melarang seseorang Untuk memuji dirinya Yang menunjukkan bahwasannya Dirinya itu Baik Dan suci Dirinya itu suci dan baik Tidak boleh seorang memuji dirinya Kenapa Karena ketakwaan itu Tempatnya di dalam hati Tempatnya di dalam hati Dan Allah subhanahu wa ta'ala Dialah yang lebih mengetahui Siapa yang mencapai Ketakwaan Boleh jadi Yang nampak Yang dahir Keliatannya bertakwa Tapi siapa yang mengetahui keadaan hati seorang Tidak ada yang mengetahui keadaan hati seorang Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Derikan juga karena pujian yang seperti ini Memuji diri Ya Itu merupakan sebab Masuknya Sifat ujub Terhadap seseorang Dan juga merupakan sebab Sehingga seorang ria Ingin dilihat Ingin didengar Sumah Sementara ini Merupakan perkara yang akan membatalkan amalan-amalan Ria Sumah Ujub Kakabur Ini semuanya adalah Sifat yang tercelah Maka jangan pernah memuji Diri sendiri Allah subhanahu wa ta'ala Yang mengetahui keadaan hati seorang Karena itu kata beliau Walmu'minu mahmajtahada fi fi'li salihat Wajitina bil muharramat Seorang mu'min kata beliau Bagaimanapun bersungguh-sungguhnya Bagaimanapun hebatnya Di dalam melakukan kebaikan Amalan-amalan salih Bagaimanapun hebatnya Dalam menjauhi perkara yang diharamkan Fa'innahu la yazalu muqassiram Maka tetap saja Dia selalu berada Ya Dalam kondisi kekurangan Tetap saja dia dalam kondisi kekurangan Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ketika kita selesai salat Salam Ke kanan Ke kiri Apa yang pertama kali keluar dari lisan kita Astaghfirullah 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 Apa hikmahnya jamaah Supaya seorang itu menyadari kekurangan-kekurangannya Dan supaya seorang itu tidak bangga dengan amalan Yang dia lakukan Tetap dia melakukan Beristighfar Memohon ampun kepada Allah Banyak kekurangan-kekurangan yang dia lakukan Tak kala Dia melakukan ketaatan tersebut Dan ini juga menutup celah Sehingga seorang tidak bangga terhadap dirinya Astaghfirullah Nah Karena itu kata beliau Ya Bagi mana pun seorang itu bersungguh-sungguh Di dalam melakukan kebaikan Menjauhi larangan Maka tetap saja dia dalam kondisi yang Yang kurang Tetap saja dia adalah orang yang menggolimi dirinya Wa ida kana Abu Bakr Radiyallahu anhu Siddiqu hadihil ummah Abu Bakar Radiyallahu anhu Yang merupakan Orang terbaik Setelah para nabi dan rasul Abu Bakar Orang terbaik Setelah Para nabi dan rasul Ya Yang digelari dengan Siddiq Ya Siddiqnya ummat ini Wa khairun nasi Baad al anbiya Dan sebaik baik manusia Setelah para nabi Lama sa'ala nabiya Sallallahu alaihi wa sallam Ayu'allimahu Dua'an Yada'u allaha Bihi Fii salatih Allamahu Sallallahu alaihi wa sallam Ayyakul Allahumma inni Walamtu nafsi Zulman kafira Salah satu doa Yang hendaknya kita baca Sebelum salam Setelah berlindung Dari empat perkara Enam Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu ta'ala anhu Sebaik baik manusia Setelah para nabi Tak kalah beliau minta Kepada nabi sallallahu alaihi wa sallam Untuk diajari Sebuah doa Di dalam salatnya Apa yang diajarkan Oleh nabi sallallahu alaihi wa sallam Beliau bersabda Ucapkanlah Ya Beliau menganjurkan Memerintahkan Abu Bakar untuk Atau beliau mengajarkan Abu Bakar doa Allahumma inni Walamtu nafsi Zulman kafira Abu Bakar ini Abu Bakar Dimana kita Dibandingkan dengan Abu Bakar Seorang sahabat yang dijamin Masuk surga Tapi tetap saja Diajari oleh nabi sallallahu alaihi wa sallam Ya Allah sungguhnya saya menzalimi diriku Dengan kezaliman yang banyak Kezaliman yang banyak Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa Kecuali engkau Maka ampunilah aku Dengan ampunan dari sisimu Warhamni dan rahmatilah aku Sayangilah aku Inna ka antal ghafurur rahim Sungguhnya engkau maha pengampun Lagi maha penyanyang Doa Yang selainnya dibaca oleh setiap Muslim dan muslimah Dibaca Karena kita ini tidak ada yang Tidak memiliki kekurangan Kalau saja Abu Bakar Yang merupakan orang terbaik Setelah para nabi dan rasul Begini kondisinya Diajari oleh nabi sallallahu alaihi wa sallam Kata beliau Fa kaifa sya'nu biman huwa dunah Lalu bagaimana kondisi orang yang ada di bawah Abu Bakar Kita ini semua Bagaimana kondisi kita Dibandingkan dengan Abu Bakar radiyallahu ta'ala Wa indama sa'alat Umul mu'minina Aishata radiyallahu Aishatuh Radiyallahu anha Anqawlihi ta'ala Waladiyna yuttuun ma'atau wa kulubuhum wajilah Annahum ila rabbihim raji'un Qalat Ahumul lazina yashrabun al-khamra wa yasrikun Qala sallallahu alaihi wa sallam La iya bintasiddiq Walakinahumul lazina yasumun Wayusallun Wayatasaddakun Wahum ya khafuna Alla tuqbala minhum Dan ketika Umul mu'minin Aishat radiyallahu ta'ala Anha bertanya kepada Rasulullah Tentang firman Allah Yang ada dalam surah al-mu'minun Ayat 60 Waladiyna yuttuun ma'atau wa kulubuhum wajilah Dan orang-orang yang memberikan Apa yang telah mereka berikan Berupa infaq Berupa sedekah Wa kulubuhum wajilah Sementara hati-hati mereka itu wajilah Takut Padahal mereka sudah melakukan kebaikan Tapi hati mereka Masih dalam kondisi takut Kenapa Karena mereka mengetahui Kalau mereka akan kembali kepada Rab mereka Hendaknya kita memikirkan Kondisi kita ketika Berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Aisyah menanyakan hal ini Kata Aisyah Apakah yang dimaksud ayat ini adalah Orang-orang yang minum khamar Atau orang-orang yang mencuri Sehingga dia takut Kata Nabi SAW Ya bintah sedik Bukan wahai Aisyah Bukan wahai Aisyah Iya Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang berpuasa Orang-orang yang salat Orang-orang yang bersedekah Tapi mereka itu sangat takut Jangan sampai amalan mereka Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Seorang mu'min jama'i yang dimilihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Harus senantiasa mengumpulkan dua sifat Yaitu Al-Raja Dan Al-Khauf Harapan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Harapannya ini membuat dia tidak berputus asa Sementara khaufnya Rasa takutnya Menyebabkan dia tidak Berlaku sewenang-wenang Iya Ini jama'i yang dimilihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ternyata ayat ini Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW Rasanya ini ayat Bukan terkait dengan orang yang Bermaksiat Iya Tapi justru orang yang melakukan ketaatan Orang yang melakukan ibadah Dan kita lihat ibadahnya ibadah yang sangat hebat Puasa, sholat, sedekah ini Ibadah-ibadah yang sangat hebat ini Iya Tapi bagaimana kondisi orang yang beriman Mereka takut jangan sampai amalannya Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kami hadapi amalan mereka yang banyak Kemudian kami jadikan amalan tersebut Seperti debu yang berterbangan Tidakkah kita merasa takut Dalam kondisi yang seperti ini Kita sudah beramal Tapi ternyata tak kalah dihadapkan dengan Amalan kita Diibaratkan seperti orang yang masuk pasar Membawa kerikil yang berat Membawa batu Memikul batu Membawa kerikil Masuk ke pasar Dia tawarkan kepada orang Tidak ada yang mau menerimanya Sia-sia Waqala Abdullah Ibn Abi Mulaika Rahimahullah ta'ala Adraktu aksar min thalafin sahabiyan Kulluhum yakhafun al-nifak Ala nafsi Kata Abdullah bin Abi Mulaika Saran tabi'i Rahimahullah ta'ala Beliau berkata Saya menjumpai lebih dari 30 orang sahabat Sahabat itu bukan orang sembarangan Sahabat itu Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Kuntum khaira ummah Allah berfirman Radiyallahu anhum wa radu'an Nabi s.a.w. bersabda Khairun nasih karni Pujian-pujian terhadap Para sahabat Generasi terbaik Tapi bagaimana kondisi mereka Kata Abdullah bin Abi Mulaika Saya menjumpai Lebih dari 30 orang sahabat Semuanya merasa khawatir Semuanya mengkhawatirkan dirinya Ada kemunafikan Mereka semua takut Khawatir Jangan sampai ada Kemunafikan dalam dirinya Bahkan Umar bin Khattab Radiyallahu ta'ala Umar bin Khattab Orang terbaik Setelah para nabi Setelah Abu Bakar Umar bin Khattab Seorang sahabat Yang dijamin masuk surga Beliau datang kepada Sahibu sirri Nabi s.a.w. Pemegang Rahasia Nabi s.a.w. Ya Yaitu Huzaifah Dan beliau mengatakan Wahyu Huzaifah Apakah Nabi s.a.w. Pernah menyebutku Sebagai seorang munafik Apakah ada pada diri saya ini Tanda-tanda kemunafikan Umar bin Khattab Radiyallahu anhu Karena itu Seorang mu'min Itulah orang yang senantiasa takut Mengkhawatirkan ada sifat kemunafikan pada dirinya Sementara orang munafik Itu adalah orang yang senantiasa merasa aman Waqala Al-Hasan Al-Basri Rahimahullahu ta'ala Al-Mu'minu Jama'ah ihsanan wa shafaqah Wal-munafik jama'ah isa'atan wa amna Thumma tala Al-Hasan Inna al-ladhina Hum min khashiyati rabbihim musyikun Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala Berkata Seorang mu'min itu Sifatnya Ya Ini sifat seorang mu'min Kata beliau Jama'ah ihsanan wa shafaqah Dia senantiasa mengumpulkan Kebaikan Dan rasa khawatir Dia melakukan kebaikan Kebaikan Tapi dia merasa khawatir Jangan sampai kebaikannya tidak diterima Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sementara orang munafik Itu menumpulkan keburukan Dan rasa aman Orang munafik Dia sudah terbuat buruk Tapi dia masih merasa aman Kebudan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah Membaca Firman Allah dalam surah Al-Mu'minun Ayat 57 Sungguhnya orang-orang Sesungguhnya mereka Adalah orang yang Takut Dan khawatir kepada Rab mereka Itulah orang yang beriman Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka ini Kondisi seorang hamba Hendaknya dia tidak bangga terhadap dirinya Jangan dia memuji dirinya Sebab Siapapun kita Pasti memiliki banyak kekurangan Banyak kekurangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Saja Soran nabi yang paling mulia Beliau dalam sehari Senantiasa beristighfar Sebanyak 60 sampai 70 kali Bahkan sampai 100 kali Rasulullah Sallallahu alaihi Wa ala alihi wasallam Kualian yang terakhir Kata beliau Al-Qa'idatul Asyirah Qa'idatul Asyirah Qa'idatul Asyirah Qa'idatul Asyirah Qa'idatul Asyirah Ma'rifatul Asyirah Ma'rifatul Asyirah Ma'rifatul Asyirah Mengetahui Kondisi jiwa Ya Hendaknya seorang itu Mengetahui Kondisi Jiwanya Wa mima Yatahat Wa mima Yatahatamu Fibab Tazkiyat Nafs Ma'rifat Haki Kati Nafs Ma'rifat Haki Kati Hadi Nafs Wa ma'rifat Sifat Hata Li Ashul Al-A'itina Bihar Wa Riaayat Dan diantara keharusan Terkait dengan bab Tazkiyat Nafs Terkait dengan keharusan Dalam Ya Tazkiyat Nafs Diantara keharusan Dalam pembahasan Tazkiyat Nafs Adalah Mengetahui Kondisi Atau hakikat Jiwa Mengetahui Sifat Sifatnya Sehingga Ya Seorang itu mudah Di dalam menjaganya Memperhatikannya Mengobatinya Dari penyakit Penyakit Yang akan Menimpa Atau masuk Pada Hati tersebut Jadi harus Dia ketahui Kondisi Jiwanya Kalau dia sudah Mengetahui Sifat jiwanya Maka dia akan Mudah Memeliharanya Menjaganya Mudah Mengobatinya Ketika ada hal yang Memasukinya Dari perkara-perkara Yang bisa merusaknya Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala Tala menyifati Jiwa itu Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Telah menyifati Jiwa itu Dengan tiga sifat Yang masyur Yang dimaklumi Dan tiga sifat ini Semuanya Kembali pada Kondisi hati itu sendiri Ya Semuanya kembali Kepada Kondisi jiwa itu sendiri Ya Tiga perkara tersebut Atau tiga jiwa itu Yang pertama adalah An-Nafsul Mutma'indah Ya Yang mana itu Nafsul Mutma'indah Wahiyallati itma'annat Bil'iman Wa zikrillahi ta'ala Wa ibadatih Wa husnil iqbal Ini makna Jiwa yang tenang Nafsul Mutma'indah Kata beliau jiwa Yang tenang Yang tentram Dengan keimanan Jiwa yang tenang Dengan zikir Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jiwa yang tenang Dengan ibadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kembali Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jiwa yang cinta Terhadap kebaikan Iya Kama kala Allahu ta'ala Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala Alladzina amanu Watatoma'innu Kulubuhum Bidhikrillah Ala Bidhikrillahi Tatoma'innul Kulub Orang-orang yang beriman Dan hati-hati mereka tenang Berdikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ketahuilah Hanya dengan berdikir kepada Allah Hati itu akan menjadi Tenang Jadi kalau seorang itu Ingin mendapatkan ketenangan Iya Seorang itu ketika ingin Terhindar dari kegalauan Seorang ketika ingin Terhindar dari Stres Dan yang semisalnya Iya Maka obatnya adalah Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan dengan cara Pergi ke satu tempat Menghambur-hamburkan harta Iya Kalau ada orang yang seperti itu Dia pergi Ke satu tempat Dia hambur-hamburkan hartanya Saat itu memang mungkin Dia merasa tenang Tapi itu hanya ketenangan semua Setelah selesai Hatinya kembali galau Bahkan mungkin Lebih galau Daripada sebelumnya Stres Iya Kenapa? Karena dia pikirkan lagi Oh hartanya banyak yang habis Iya Tapi kalau seorang itu Ia berdikir kepada Allah Membaca Al-Quran Datang ke majlis-majlis ilmu Maka itulah ketenangan Kenapa? Nabi SAW Menyifati majlis ilmu itu Dengan Taman-taman surga Namanya surga Itu hanya ketenangan Yang ada di dalamnya Kenikmatan Allah SWT berfirman Tadi dalam surah Al-Ra'adu Ayat 28 Ini dalam surah Al-Fajr Ayat 27 sampai 30 Allah SWT berfirman Wahai jiwa yang tenang Kembalilah engkau Kepada Rabbimu Dalam keadaan riba Dan diribai Dan masuklah engkau Kedalam golongan Hamba-hambaku yang salih Waduhuli jannati Dan masuklah engkau Kedalam Surga ku Ini Berita gembira Yang akan didapatkan oleh Pemilik Jiwa Yang pertama ini An-Nafsul Mutoma'inna Yaitu jiwa yang Senantiasa tenang Di dalam Keimanan Dalam ketaatan Dalam kebaikan Gemar Di dalam melakukan Amalan-amalan salih Termasuk semua Kondisi yang disebutkan Sebelumnya Tenang di atas Tawheed Ya Tenang di dalam Membaca Al-Quran Dia senantiasa bergaul Dengan orang-orang salih Dan selainnya Dari kebaikan-kebaikan Maka Allah Akan menyeru Ya Ayatuhan Nafsul Mutoma'inna Irji'i Ilah Rabbiki Radiyata Marzi'ya Fadukhuli Fi'ibadi Wadukhuli Jannati Ya Tidak ada Kegembiraan Yang melebihi Seruan yang Seperti ini Nah Kemudian Jiwa yang Yang kedua Al-Nafsul Lawama'a Apa itu Al-Nafsul Lawama'a Wahy'i Al-Nafsul Lawama'a Nafsul Lawama'a Yang mana itu Nafsul Lawama'a Yaitu jiwa yang Senantiasa Mencelah Pemiliknya Tak kalah Melakukan Kesalahan Tak kalah Melakukan dosa Atau kurang Dalam melakukan Kewajibannya Atau ceroboh Dalam ketaatan Jadi istilahnya ini Selalu mencelah dirinya Kalau Ya Kalau kurang Dalam ketaatannya Ya Melakukan kesalahan Dia celah lagi dirinya Eh Kenapa saya begini Kenapa saya begini Waduh Ya Kenapa saya tadi Lakukan seperti itu Dan kata para ulama Bahwasannya Jiwa ini Asalnya Adalah jiwa yang baik Ya Tinggal Diperbaiki lagi Sehingga bisa naik Kederajat Nafsul Mutmainna Ya Sehingga dia Tidak hanya Mencelah Tidak hanya Sekedar mencelah Menyesali Tapi dia berusaha Untuk memperbaikinya Dia berusaha Untuk memperbaikinya Ya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Wala Ukosimu Bin nafsil lawama Ya Dan aku bersumpah Dengan Jiwa Yang suka Mencelah Dirinya Ya Ini Jiwa yang kedua Dan yang ketiga Jiwa yang selalu Mengajak Kepada keburutan An-Nafsul Ammaratu Bissu Yang mana jiwa yang seperti ini Ketabliyuh Ketabliyuh Wahyya Al-Nafsul Al-Nafsul Amin Al-Nafsul Amin Al-Nafsul Amin Rahima Rabbi Rahima Rabbi Al-Nafsul Amin 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 Adalah jiwa yang selalu mendorong Jiwa yang selalu memotivasi pemiliknya Untuk melakukan perkara yang diharamkan Selalu Ya Dimotivasi pemiliknya untuk melakukan perkara yang diharamkan Atau melakukan perbuatan dosa Ya Menyeret Pelakunya Ya Kepada tempat-tempat yang mungkar Kepada tempat-tempat yang hina Ya Mendorongnya Ya Untuk melakukan perbuatan yang jelek Perbuatan yang hina Yang jelas jiwa ini Selalu mengajak kepada keburukan Jiwa yang selalu memotivasi Ya Pemiliknya untuk melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Sudah tahu ini haram Tapi tetap saja Dia lakukan Selalu menerjang Larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Wa ma'u barriu nafsi Ya Innan nafsa la'am maratun bisu Kata Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam Aku tidak membebaskan jiwaku Dari keburukan Karena sesungguhnya jiwa itu Selalu mengajak Kepada keburukan Illa ma rahima rabbi Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka sekali lagi Kembali Kepada kaedah-kaedah yang disebutkan kemarin Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tazkiyatun nafs Ada di tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Maka tiga jiwa ini Atau inilah tiga sifat Pada jiwa Yang hakikatnya Keadaannya itu Tergantung pada kondisi jiwa Ya Walidhalik Fa'inna hadihilah huwal Fa'inna hadihilah huwala Tataqallabu wa tatagayyar Ya Karena itu Tiga kondisi ini Tiga keadaan ini Tataqallabu wa tatagayyar Selalu Berbolak balik Dan berubah-ubah Ya Berbolak balik Dan berubah-ubah Ya Bihasa bil waridat Allati taridu ala nafs Sesuai dengan Ya Kondisi Apa yang dialami oleh jiwa tersebut Sesuai dengan kondisinya Ya Bahkan kata beliau Faqadu tajetamiuhadihi sifat Aindal insani fi yaumin wahid Bihasa bihalil nafs Bahkan kadang Ya Tiga kondisi jiwa ini Berkumpul pada seorang Dalam sehari Ya Kadang jiwanya tenang Kadang jiwanya Menganyak kepada keburukan Dan kadang jiwanya Menyesali Perbuatan-perbuatannya Ya Sesuai dengan kondisi jiwa kita Ya Sesuai dengan kondisi Jiwa kita Enam Ini tiga Jenis jiwa Yang sudah dimaklumi Nafsul mutmaindah Nafsul lawwama Dan Nafsul ammarah Bisu Korean disini Ada perumpamaan Ya Saya akan sebutkan secara ringkas Maknanya Satu perumpamaan yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ajurri Rahimahullahu ta'ala Ya Dan ini mungkin sebagai penutup Ya Al-Imam Al-Ajurri Rahimahullahu ta'ala Memberikan perumpamaan Ya Terkait dengan jiwa Kata beliau Bahwasannya Ketahuilah Jiwa itu Seperti Anak kuda Yang indah Seperti anak kuda yang baik Ya Anak kuda Al-Muhr Seperti anak kuda yang baik Anak kuda yang Masya Allah Bagus sekali Ya Yang apabila seorang yang Melihatnya Maka pasti dia akan Ta'ajub Dia akan kagum Dengan keindahan Dan kebaikan Ya Anak kuda tersebut Masya Allah Bagus sekali ini anak kuda ini Gemuk Ya Nah Mulus Bagus sekali Ya Kan itu setiap Ya Orang yang melihat Melihatnya Pasti akan kagum Sehingga apa Ada Ahlul basira Ahli perkudaan Ya Maksudnya Ahlul basira Ya Orang yang berilmu Maksudnya ilmu yang Terkait dengan kuda Ya Berkatalah Ya Orang yang ahli dalam Masalah kuda ini Bahwasannya ini kuda Ya Tidak bisa Dimanfaatkan Ya Tidak bisa dimanfaatkan Sampai dia dilatih dengan Latihan yang baik Dia diajari dengan Adab yang baik Ini nanti dia dilatih Ya Jadi kalau hanya Cuma dibiarkan Begitu saja Ya Memang indah Kelihatan Ya Tapi ini tidak ada Manfaatnya kalau Ya Tidak dilatih Ya Tidak dilatih Tidak di Ya Diajar Ya Nah Tapi kalau dia Dilatih dengan baik Barulah bisa Bermanfaat Ya Bagi orang yang Akan memanfaatkannya Entah itu Ya Ditunggangi Atau manfaat yang lainnya Ya Dan pemiliknya Itu juga akan Memujinya Wah bagus ini Saya punya kuda Ya Bagus ini saya punya kuda Nah Sehingga apa yang terjadi Ya Pemilik kuda ini Akan menerima Nasihat atau saran Ya Ahli perkudaan tadi Oh iya Memang harus dilatih Ini Ya Maka Kalau dia terima Ya Dan dia mengatakan Ini ucapannya benar Maka dia akan Melatihnya Ya Tapi ingat Ya Bahwasannya Tapi ini juga Tidak akan Bermanfaat Kalau pelatihnya Itu tidak Berilmu Pelatihnya Tidak paham Tentang bagaimana Cara melatih 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 kuda Ya Demikian juga Tidak bersabar Ya Tidak bersabar Ya Jadi mungkin Dia berilmu Pelatih ini berilmu Tapi tidak bersabar Ya Dia tidak bersabar Sehingga apa Dia akan Merusak kuda ini Ya Dia akan merusak kuda Kuda tersebut Maka kesimpulannya Jamaah yang dimuliakan Alih Allah Subhanahu wa ta'ala Bahwasannya Kuda ini Nanti bermanfaat Ya Kalau dilatih oleh Orang yang berilmu Dan juga Orang yang memiliki Kesabaran Nah Itulah baru Ya Akan bermanfaat Tapi kalau tidak Ya Tidak Tidak dilatih Atau diserahkan Kepada orang yang Tidak memiliki ilmu Terkait dengan Dengan kuda Maka pemiliknya Nanti akan melihat Oh tak kalah Kuda orang lain Ditunggangi Masya Allah Bagusnya Dia tunggangi kudanya Ternyata tidak bisa ditunggangi Dia suruh jalan Tidak bisa jalan Ya Dia tak sedirinya naik Akhirnya dia Jatuh dari kudanya Apa kira-kira yang terjadi Pasti menyesal Ya Akhirnya apa kuda ini Hanya menjadi Pandai objek Pemandangan yang Kelihatan indah Tapi tidak ada manfaatnya Ya Tidak ada Manfaatnya Nah Karena itu Ya Demikianlah Keadaan jiwa Ya Jiwa Seorang hamba Itu butuh Dilatih Ya Butuh dilatih Dan dilatih Dengan penuh kesabaran Ya Penuh kesabaran Ya Sebab kalau tidak dilatih Dengan penuh kesabaran Bagaimana cara Mentazkiahnya Bagaimana cara Membersihkannya Maka jiwa itu akan Akan rusak Ya Akan rusak Nah Ini Ya Perumpamaan Yang disebutkan oleh Al-imam Al-Jurri Rahimahullahu Ta'ala Dan ini mungkin yang bisa Kami sampaikan Mudah-mudahan Ada manfaatnya Dan Kalau ada yang benar Ya Dari Kajian ini Sejak awal Hingga saat ini Maka itu tentunya Kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kalau ada yang salah Ada yang keliru Maka itu tentunya Kekeliruan dari diri saya Dan dari syaitan Karena itu Kita mohon ampun kepada Allah subhanahu Wa ta'ala Ya Wallahu ta'ala A'lam Disini ada pertanyaan Bagaimana kita Mengenali Bahwa hati kita Sedang tidak baik Atau sedang sakit Karena mungkin saja Kita tidak Menyadarinya Mohon pencerahannya Hati itu Ketika Ya Apa namanya Untuk mengenali Hal tersebut Yaitu Dengan mengenali Kondisi kita Ya Kalau tadinya Rajin melakukan Ketaatan Kemudian Futur Ya Maka itu tandanya Kalau Ya Hatinya ada masalah Ya Walaupun memang Yang namanya Futur itu Pasti ada Dan dialami oleh Ya Setiap orang Karena Nabi SAW Bersadda Innalikulli Syirratin Fatrah Sungguhnya Setiap semangat Pasti ada Masa Futurnya Tapi bagaimana Caranya Kata Nabi SAW Siapa yang Masa Futurnya itu Pada Sunnah Maka dia akan Mendapatkan Petunjuk Maksudnya Kalau misalnya Dia membaca Al-Quran Rajin membaca Al-Quran Kemudian setelah itu Agak futur Maka jangan Dia berpaling Kepada perkara Masyiat Tapi mungkin Dia baca Hadis-hadis Nabi Dia baca Sirah para sahabat Dia baca Sirah Para ulama Bagaimana Kondisi-kondisi mereka Ini akan kembali Membangkitkan Ya Semangat kita Ya Tapi kalau Siapa yang Masa Futurnya itu Kepada Ya Selain Sunnah Maka dia Pasti akan Celaka Ya Pasti akan Celaka Jadi Ya Hendanya kita Selalu Mengetahui Kondisi kita Kalau taat Ya Rajin Ya Semangat Di dalam Melakukan Kebaikan Ketaatan Ya Maka itu Tandanya Insyaallah Hati kita Atau jiwa Seorang itu Dalam kondisi yang Baik Ya Tapi kalau dia Suka mencelah Ya Apalagi Selalu Dalam kondisi Mengajak Kepada Keburukan Maka itu Jiwanya Sedang Bermasalah Ya Jiwanya Sedang Bermasalah Bagaimana Obatnya Ikuti Tadi Ya Ikuti ini Dari awal Hingga akhir Sepuluh Kiat Ya Itu Obatnya Ya Sepuluh Kiat Berapa Lima Akhuatnya Bagaimana Caranya Dia tulis Ikhwa Lima Pertanyaannya Sama saja Ini Baik Ya Cukup satu saja Pertanyaan Untuk saya Dan saya Akan memberikan Pertanyaan Sebanyak Lima Pertanyaan Dan insyaallah Ada hadiahnya Dari panitia Ya Pertanyaannya Sama Antara Ikhwa Dan Akhuat Hanya Hanya Metode Menjawabnya Beda Ada Penitia Akhuat juga Mungkin Pertanyaannya Dikumpul Kepada Akhuatnya Atau bagaimana Ya Atau bisa Langsung Disodorkan Kesini Di depan Iya Pertanyaannya Sama Antara Ikhwa Dengan Akhuat Ya Lima Pertanyaan Dan masing-masing Akan mendapatkan Ya Masing-masing Akan mendapatkan Lima Bingkisan Ikhwa Dan Akhuat Maksinya Satu-satu Setiap orang Ya Masing-masing Lima Ikhwa Dan Akhuat Baik Pertanyaan Yang pertama Ya Pertanyaan Yang pertama Apa Manfaat Mengingat Ya Sebutkan Tiga manfaat Mengingat Kematian Iya Antum Baik InsyaAllah Barakallah InsyaAllah Iya Akhuatnya mungkin Bagaimana Nanti Iya Fadal Iya Pertanyaan Yang kedua Iya Tolong Hafalkan Doa Terkait dengan Permintaan Agar jiwa kita Dibersihkan oleh Allah A MasyaAllah Barakallah Itu dihafal-hafal ya Dihafal Semua dihafal ini Iya Semua dihafal Iya Doa Agar seorang Mendapatkan Atau diberikan Kesucian Jiwa Kemudian Pertanyaan Yang ketiga Saya lihat Lihat dulu Akhir Akhir Dari akhwat Bagaimana Perjawabannya Pertanyaan Pertanyaan Yang ketiga Apa yang dimaksud Dengan Membaca Al-Quran Dengan Membaca Yang sebenarnya Atau Hakkatilawati Apa yang dimaksud Dengan Saya ulangi Untuk ulangi Jawabannya Yang lain juga Yang di belakang Apa yang dimaksud Dengan Hakkatilawati Ketika Membaca Al-Quran Masih ada Satu Kayanya Bagaimana Dikasih Ayo Masya Allah Barang Allah Ini terakhir Terakhir Oh siapa ya Dua Baik Apa yang dimaksud Dengan Mizanul Akbar Rasulullah Disifati Dengan Apa Mizanul Akbar Ada Siapa yang bisa Jawab Apa yang dimaksud Dengan Mizanul Akbar Ya Maksudnya Apa Maknanya Terus Dari luar Dari luar Ayo masuk Ini banyak Di luar Yang bisa Menjawab Terima kasih And huddle Baik, insyaAllah Barakallahu fiqh Wah, sedih Bakih awaid Satu lagi, yang di luar, yang di luar Yang di tenda Yang di tenda Sebutkan Sepuluh kiat Sebutkan Sepuluh kiat, pesucian jiwa Ada-ada MasyaAllah Barakallahu fiqh Sepuluh kiat, sepuluh kiat Pertanyaan pemungkas Sepuluh kiat Ya Sebutkan sepuluh kiat, pesucian jiwa Artinya poin-poinnya saja Poin-poinnya yang saya sebutkan Yang disebutkan di sini Ya Padahal Mana, ini luar biasa ini MasyaAllah Oh, MasyaAllah Padahal, ya Kum, kum Padahal saja, iya Nah, itu syarat-syarat doa Sepuluh kiat, pesucian doa Apa, pesucian Jiwa Bisa Yang pembahasan dari awal Pembahasan dari awal Sepuluh kiat Ada yang merani Iya Poin pertama apa Nggak perlu di ini Pokoknya poinnya saja Iya, poinnya saja Ah Poin Kondol Semua tidak ada yang melihat catatan Tadi waktu menjawab Lari Ah Ada yang lain Dari akhwat Ada nggak yang bisa jawab Tadi ini Iya Kata ustad Dikasih tiga hadiah Yang bisa menjawab Ah Jangan tuh berdiri Berdiri dulu Ya, silahkan Berdiri Ah Ah Yang keempat Terus Yang lain bisa muraja Yang mending bisa dihafal Yang ketujuh apa Pas Yang ke sepuluh apa Yang ke sembilan Masya Allah Kasih hadiah Masya Allah Iya Nggak teratur Oh Berarti merasa diri Habis Keles Bantu akhwat Iya Mungkin ada yang ini Jawaban Ada yang Jawaban Ada mungkin dikumpul Dian Sudah Eh Sudah 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 Dari Sudah Ada mungkin Mungkin dia Mungkin dia kumpul Nanti panitianya, perempuannya Baik Alikho wa la khawat Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah s.a.w. bersabda La yushkur Allah Malla yushkurun nas Tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang tidak Berterima kasih kepada manusia Karena itu kami Mengucapkan jazakumullah khairan Kepada seluruh pihak Dari panitia Kegiatan ini Dan terkhusus kepada Ustazuna Ustaz Hilal Abu Naufal Hafidhullah wa ta'ala Kami mengucapkan jazakumullah khairan Dan juga teman-teman panitia Dan seluruh pihak Yang luar biasa jamuannya terhadap kami Dan tentunya kami banyak kekurangan-kekurangan Dan kami mohon dimaafkan Terkait dengan hal tersebut Dan insya Allah kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah subhanahu wa ta'ala Tetap mempertemukan kita Di kesempatan yang lain Dan di tempat-tempat Kebaikan dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan saya juga mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Allah mengumpulkan kita Di tempat yang penuh dengan berkah ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Juga mengumpulkan kita di atas Atau di dalam surganya Yang penuh dengan kebaikan Yang penuh dengan Ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala Inna hu wa liu dhalika wal qadiru alayhi Allahumma anfa' Allahumma anfa'na bima alamtana Wa alimna bima yanfa'una Wa zidhuna ilma Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a Urizkan tayyiba Wa amalan mutakabbala Allahumma inna na'udu bika min ilmin la yanfa' Wa min kalbi la yakshya Wa min nafsin la tashba' Hadana Allahu ayyakum Subhanaka Allah bihamdik Mishudhan la ilaha illa antasaburuka wa atubu ilayk Wa akhiru dha'yana anil hamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.